Golok Halilintar jilid 13. Dengan beruntun ia melepaskan tiga butir peluru ke atas udara, setelah itu ia melepaskan anak panahnya. Dan ketiga peluru itulah sasarannya. Jitu sekali bidikannya, ketiga peluru itu pecah menjadi enam bagian dan runtuh berbareng meluruk ke bawah. Tio Sin Ho terngang-ngang menyaksikan kepandayan orang itu, justru demikian, tiba-tiba lengan kirinya terasa sakit, ternyata ia terkena panah dengan tak setahunya. Pada saat itu orang ketiga yang berperawakan pendek dan berwok, tiba-tiba menyandarkan cemitinya. Dengan sebar Tio Sin Ho menggerakkan kudanya untuk mengelakan diri, ia berhasil menggagalkan serangan orang itu. Akan tetapi selagi demikian, mendadak cemeti itu berbalik arah, kini melilit golok yang diselitkan di tinggangnya. Dan berbareng dengan gerakan itu, tiba-tiba Tio Sin Ho melihat berkelebatnya sebatang pedang memapas tali bungkusannya yang berada di punggungnya. Kena babatan pedang, bungkusannya jatuh di atas tanah, dan setelah mengambil bungkusan itu dengan cemitinya, orang itu lantas mengaburkan kudanya. Terima kasih kata penunggang kuda yang berikat kepala hijau sambil tertawa senang, dan setelah berkata demikian, dia lantas menyusul temannya, sedang orang yang berada di sampingnya, mengeperak kudanya pula, sebentar saja ketiga penyamun itu hilang dari penglihatan. Tio Sin Ho menjadi sangat plesu, ia sangat berduka dan mendongkol ia merasa diri tiada guna, padahal ia telah belajar tata berkelaki satu tahun lamanya. Namun menghadapi tiga penyamun itu saja, tak dapat ia berbuat sesuatu apa. Mari kita jalan terus ajak lihau kiau dengan suara tenang. Masih untung, jiwa kita tidak diarahnya, Tio Sin Ho menundukan kepalanya, dengan tetap berdiam diri ia mengikuti lihau kiau meneruskan perjalanan. Kira-kira setengah jam mereka berjalan, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda sangat berisik, Tio Sin Ho menoleh. Hatinya tercekat, karena yang datang adalah mereka bertiga tadi. Apalagi yang mereka kehendaki? Apakah belum merasa puas setelah memperoleh uang? Dan kini hendak merenggut jiwa? Memperoleh rugaan demikian, buluk-buduk Tio Sin Ho bergidik dengan sendirinya. Ketiga penyamun itu dapat mengejar Tio Sin Ho dan lihau kiau dengan cepat sekali, selagi mereka itu saling memandang dengan wajah penuh pertanyaan, sekonyong-konyong ketiga penyamun itu melompat dari kudanya masing-masing, lalu membungkuk hormat. Kata orang berikat kepala hijau itu, akaha, ternyata kalian berdua orang sendiri. Maaf, maafkan. Kami tak kenal kalian, sehingga telah berbuat keliru, harap kalian berdua memaafkan perbuatan kami tadi, si pendek berwok lantas saja menyerahkan kembali bungkusan Tio Sin Ho yang tadi dirampasnya, ia menyerahkan dengan kedua tangannya. Dan Tio Sin Ho jadi terheran-heran, hatinya penuh pertanyaan, itulah sebabnya tak berani ia menyambuti bungkusannya sendiri ia berpaling kepada lihau kiau minta pendapatnya. Ternyata gadis itu memanggutkan kepalanya, dengan wajah tenang sekali. Maka, Tio Sin Ho segera menerima kembali bungkusannya. Perkenankan kami bertiga mengenal nama kalian berdua, agar di kemudian hari kami tidak berbuat keliru lagi, bukankah tadi kami sudah memperkenalkan diri. Aku Tio Sin Ho, dan kawanku Cicili Hang Kiau, sahut Tio Sin Ho, orang berikat kepala hijau itu tertawa senang, sambil menegakkan badannya ia menyahut, nama bagus. Aku sendiri bernama Gou Chin Kie, dan kedua temanku ini bernama Gwi Chul Yang dan Tan Kim Sang. Kalau tadi Siao Teh segera memperlihatkan tanda panah hijau kepada kami, pastilah kami segera mengerti. Untungnya kami bertiga tidak sampai melukai dirimu, mendengar perkataan Gou Chin Kie, baru Lantio Sin Ho mengerti khasiat panah hijau yang dibawanya, sewaktu berkemas-kemas di rumah perguruan, ia menyimpannya di dalam bungkusannya, coba, saya umpama disimpan di balik bajunya, bukankah dia bakal kehilangan bungkusannya yang berisi uang pula? Pastilah kalian berdua hendak mendaki gunung Beng San, bukan menegas Gou Chin Kie. Kalau begitu mari kita berjalan bersama-sama saudara kita berdua, Gwi Chul Yang dan Tan Kim San berasal dari secuan utara, meskipun demikian, mereka bisa menyesuaikan diri, Gou Chin Kie berbicara dengan ada ramah, akan tetapi hati Tio Sin Ho tetap berbimbang hati. Betapapun juga melihat mereka adalah sebangsa penyamun, sedangkan kata-kata penyamun tak dapat dipercayai penuh. Maka jawabnya mengelak, kami berdua tak mempunyai tujuan tertentu, mendengar jawaban Tio Sin Ho, Gou Chin Kie nampak tersinggung wajahnya berubah merah, Katanya menegur, kami bertiga datang dari jauh, menempuh perjalanan. Ribuan Li. Kami telah berjalan siang dan malam, lantaran tiga hari lagi himpunan laskar perjuangan Cugoan Chi yang akan mengadakan pertemuan besar di atas gunung Beng San. Kenapa kalian berdua yang sudah berada dekat di pinggang gunung Beng San, tidak sedih sekalian mendaki pilu juga hati Tio Sin Ho mendengar teguran itu. Dengan sesungguhnya, ia tak mengerti tujuan perjalanannya, di sepanjang jalan, Ni Hang Kie selalu membungkam mulut dan tak pernah memberi keterangan. Akan tetapi dia memang seorang pemuda yang berpembawaan dapat menangkap suatu keadaan dengan cepat sekali. Maka dengan suara wajar ia berkata, apakah pertemuan itu sangat penting artinya tentu saja sahut Gou Chin Kie dengan suara tetap mengandung kegusaran. Bukankah kita diharuskan datang menghadiri pertemuan itu, untuk menghormati panji-panji Beng Kau kembali Tio Sin Ho bingung. Meskipun dia seorang pemuda yang cerdas sekali, akan tetapi pergaulannya dalam percaturan hidup masih sempit. Namun dasar seorang pemuda cerdas, lantas saja ia memutuskan, kita baru saja bertemu dan berkenalan, karena itu wajib aku merahasiakan tujuan perjalanan. Bukankah begitu? Mari, mari kita berjalan bersama-sama, mendengar perkataan Tio Sin Ho maka Gou Chin Kie lantas memanggut-manggut penuh pengertian, wajahnya berubah menjadi girang, dia tertawa lebar sambil menyahut. Memang telah kuduga, bahwa si Yau Teh hendak menyembunyikan maksud sebenarnya. Bagus! Aku pun akan bersikap demikian, terhadap seseorang yang belum pernah kukenal, sampai di situ, berlima mereka berjalan bersama-sama untuk mendaki gunung Beng Kau, Gou Chin Kie memimpin. Perjalanan, setiap kali berjumpa dengan rombongan-rombongan atau gardu-gardu penjagaan, ia hanya menggerak-gerakan tangannya saja. Gerakan-gerakan tangannya ternyata besar hal siatnya, rumah-rumah di sepanjang jalan bersiaga penuh untuk menerima kedatangan mereka berlima, juga rumah-rumah makan yang disinggai tak sudi menerima pembayaran, perlayanan terhadap mereka berlima sangat manis sekali. Selang dua hari, tibalah mereka di atas pinggang gunung Beng Kau sebelah utara, di atas gunung ini, barulah Tio Sin Ho mengembarakan penglihatannya dengan bebas merdeka. Di segala penjuru ia melihat ratusan orang berlerot tiada putusnya mendaki gunung. Pakaian mereka warna wami, kerudan danannya berbeda-beda pula, perawakan mereka pun bermacam-macam. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang jangkung dan ada yang pendek sebaliknya yang boleh dikatakan sama adalah mereka semua memiliki gerakan-gerakan yang gesit, di antara mereka banyak yang sudah kenal dengan Gou Chin Kie, Kui Chuliang dan Tan Kim San. Tio Sin Ho dan Li Hang Kieo bersikap tidak ingin tahu dengan rahasia mereka, itulah sebabnya, selagi mereka berbicara, mereka berdua sengaja berdiri jauh-jauh, walaupun demikian pendengaran mereka yang tajam dapat menangkap logat bahasa orang-orang yang mendaki gunung Beng San itu. Ternyata mereka datang dari berbagai pelosok negeri China, dari bagian barat, selatan, utara dan timur. Mengapa mereka mendaki gunung Beng San beramai-ramai? Sebenarnya Tio Sin Ho sangat ingin memperoleh keterangan dari Li Hang Kieo, akan tetapi tatkala itu Li Hang Kieo tiba-tiba bersembunyi di balik sebuah batu besar, sewaktu muncul kembali, ia sudah mengenakan pakaian laki-laki. Malam itu Gou Chin Kieo membawa rombongannya bermalam di kaki gunung, dan keesokan harinya, ia memimpin rombongannya mendaki gunung Beng San sebelah utara, selagi bersantap, tiba-tiba terdengarlah seruan orang sambung menyambung, Cukaujo datang mendengar seruan sambung menyambung itu, delapan orang berdiri serentak. Kemudian berlari-lari menyambut kedatangan orang yang diserukan. Mari kita lihat ajak Tio Sin Ho. Li Hang Kieo tidak membantah segera diikutinya pemuda itu dengan langkah panjang. Seperti berbaris, mereka yang mendaki gunung Beng San berdiri dengan rapih dan tenang, tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda, dan muncullah seorang pemuda berumur kira-kira 30 tahunan. Kudanya berjalan perlahan-lahan, manakala melihat jumlah penyambutnya terlalu banyak, segera ia melompat turun dari kudanya. Seorang berperawakan tinggi besar, muncul di antara gerombol orang. Orang itu segera menyambut kuda Cugo Anciang, Seng Kauju, segera Cugo Anciang menyerahkan kendalinya, dia sendiri lantas berjalan dan memanggut hormat kepada para penyambut-penyambutnya. Melihat Tio Sinhou yang masih berkesan kanak-kanak, ia tertegun sejenak. Kemudian bertanya dengan manis, siapakah saudara ini aku bernama Tio Sinhou, sahut Tio Sinhou pendek. Apakah Ciyangkun, yang disebut Kauju Cugo Anciang AKH, jangan memanggil aku Ciyangkun, potong Cukauju dengan tertawa ramah. Panggil saja namaku, Cugo Anciang, Tio Sinhou tertarik akan sikap Kauju itu yang sopan, segera ia membungkuk hormat. Dan dengan tersenyum, Cukauju berjalan mengarah penginapan yang telah disediakan. Tio Sinhou benar-benar tertarik hatinya, selagi tertegun-tegun, tiba-tiba Lihau Kiau meniup telinganya, kata gadis itu, dia seorang Kauju, kita berdua bukan apa-apa. Rupanya dia sangat berpengaruh, inilah kesempatan baik apabila kau hendak bersahabat dengan dia. Kalau kau bisa berbicara dari hati ke hati dengan Cukauju, setidak-tidaknya martabatmu akan naik, gelihati Tio Sinhou mendengar perkataan Lihau Kiau. Akan tetapi pikirnya gadis itu menarik hati pula, lantas saja ia menyusul ke rumah penginapan, mencari Cukauju. Di depan kamar Cukauju, ia sengaja berbatuk-batuk kecil. Kemudian mengetuk daun pintunya perlahan-lahan. Ia mendengar suara seseorang sedang membaca buku di dalam kamar itu, begitu pintu diketuk, suara orang itu berhenti. Kemudian pintu terbuka, dan muncullah Cukauju dengan wajah berseri-seri. Dalam rumah penginapan sesunyi ini, Tio Hyantei datang kemari inilah bagus kata Cukauju dengan suara ramah. Tio Sinhou masuk. Dan nampak di depan matanya sejilid buku dan sehelai peta di atas meja, itulah sehelai peta sebuah kerajaan baru, khawatir ia bakal dicurigai Cukauju, cepat-cepat ia mengalihkan pandangnya, dan pada saat itu, Cukauju minta keterangan kepadanya asal usul dirinya. Tio Sinhou tidak menyembunyikan riwayat hidupnya. Dengan terus terang ia berkata, bahwa dirinya adalah putera Tio Kim San yang menemui ajalnya di atas gunung Butoh. Kemudian dia diakini berada di pinggang gunung Breng San, untuk menyembuhkan penyakitnya. Oh Cukauju yang berseru tertahan. Ayahmu seorang pendekar golongan putih bersih. Kami juga menghargainya, mendengar Cukauju menghargai ayahnya, hati Tio Sinhou tergerak. Lantas saja ia merasa dekat sekali dengan Kauju itu, dengan kata-kata merendah ia menyahut, penghargaan Kauju terhadap almarhum ayah kami, sangat mengharukan hatiku. Akan tetapi tak berani aku menerima penghargaan Kauju yang terlalu tinggi, Cukau Anci yang tertawa lebar. Katanya, Tio Hyantie, inilah yang dinamakan jodoh. Kita bisa bertemu di sini dan berbicara dari hati ke hati, besok Hyantie akan mendaki gunung pula, bukan? Biarlah besok ku perkenalkan kepada segenap para hadirin di sini. Kau dapat membuktikan sendiri, bahwa mereka semua mengenal nama ayahmu dan menghargai kegagahannya. Kutanggung Hyantie akan merasa gembira sekali. Bangga hati Tio Sinhou mendengar perkataan Cukauju, segera ia berbicara panjang lebar tanpa segan-segan lagi. Ia membicarakan tentang kancah perjuangan, ilmu tata sakti dan ilmu ketabiban yang dikenalnya dengan baik, dan mendengar perkataan Tio Sinhou, diam-diam Cukauju tercengang, pikir Cukauju di dalam hati, anak ini nampaknya luas sekali pengetahuannya, jarang sekali aku menjumpai seorang anak seperti dia. Anak seperti dia sangat dibutuhkan dalam perjuanganku, biarlah ku bawanya serta di dalam pertemuan-pertemuan resmi. Siapa tahu, di kemudian hari ada gunanya, mereka berdua berbicara sampai larut malam. Apabila suasana di situ bertambah sunyi-senyap, barulah Tio Sinhou kembali ke kamarnya, Nihau Kiau ternyata belum memejamkan matanya. Seperti biasanya, ia menunggu kedatangan Tio Sinhou dengan setia. Dan dengan semangat menyala-nyala, maka Sinhou segera menceritakan pengalamannya berada bersama Cukauju, dan seperti biasanya juga, Nihau Kiau bersikap mendengarkan saja, wajahnya sangat tenang, dan tiada nampak perubahan atau kesan sesuatu, entah dia ikut bersyukur lantaran perkenalan itu atau tidak, hanya malaikat dan Tuhan sendiri yang tahu. Pada hari keempat adalah hari yang dijanjikan Cukauan Chiang hendak membawa Tio Sinhou untuk diperkenalkan dengan para pendekar pendukung gerakannya, atau para anggota Bengkau yang datang dari segala penjuru. Sebelum bertemu dengan Cukauan Chiang, Tio Sinhou dan Lihau Kiau dibawa Gou Chin Kie mendaki dan menuruni bukit-bukit Pak Keruan Jun Trungnya, kadang-kadang setelah sampai di pinggang gunung, dibawanya turun ke kaki gunung kembali. Kadang-kadang melintasi pedusunan dan lanting bukit. Dan seperti kanak-kanak belajar berjalan, ia dibawa pula beringsut-ingsut dari keblat ke keblat, walaupun hati Tio Sinhou kerap kali merasa kesal, namun tahulah dia bahwa maksud Gou Chin Kie untuk menyesatkan penglihatan orang-orang tertentu yang tidak dikehendaki. Tad kala Tio Sinhou hendak berangkat meneruskan perjalanan mendaki puncak gunung, Lihau Kiau datang menghampiri dan menyerahkan sebuah kantong berisi ramuan obat, Kata gadis itu, di dalam pertemuan besar ini, mungkin kita berdua akan duduk berpisahan, maka kau bawalah kantong obat pembunah racun bu ini setiap kali dirimu merasa akan kambuh kembali, cepat-cepatlah menelan tiga butir, Cici akan kemana Tio Sinhou bercekat. Aku? Aku pun berada di antara para hadirin. Hanya saja, rasanya akan mengganggu dirimu, sebab pastilah Chu Kau Chu akan membawamu duduk berdampingan. Kalau aku pun duduk mendampingimu, akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Kenapa begitu Tio Sinhou tidak mengerti? Lihau Kiau tidak menjawab ia hanya tersenyum. Kemudian berangkat meninggalkan kamarnya. Menjelang tengah hari, sampailah mereka di pinggang gunung, belasan orang berdiri menyambut dengan nampan penuh hidangan setelah berhenti sebentar untuk bersantap dan minum serta beristirahat pula, mereka yang mendaki gunung meneruskan perjalanannya kembali. Sejak itu terus-menerus terdapat gardu-gardu penjagaan yang ketat, mereka bertanya dan memeriksa sangat sopan. Tak kalah giliran memeriksa tiba pada Tio Sinhou dan Lihau Kiau, Chu Go An Chiang hanya memanggutkan kepalanya. Lantas saja mereka diizinkan melintasi penjagaan tanpa pertanyaan lagi, malahan barisan penjaga bersikap hormat terhadap romongannya. Sungguh berbahaya, kata Tio Sinhou di dalam hati. Makin sadarlah dia, betapa besar pengaruh Chu Go An Chiang, ia bergerang dan bersyukur di dalam hati, karena semalam dapat berbicara secara akrab sekali. Hanya saja belum dapat menduga-duga apa yang bakal terjadi nanti. Tak kalah tiba waktu maghrib, sampailah mereka di atas gunung, ratusan orang berdiri dan berbaris dengan rapih, mereka menyambut kedatangan para tetamu sikap mereka angker, tetapi begitu melihat kedatangan Chu Go An Chiang, ketua perkumpulan Bengkau, lantas maju menyambut. Kemudian dengan bergan dengan tangan, mereka berdua masuk ke dalam sebuah rumah pesanggerahan yang besar. Di kiri kanan pesanggerahan itu terdapat berpuluh-puluh bangunan yang berpencaran letaknya, yang paling besar adalah rumah tadi, yang dimasuki oleh Chu Go An Chiang, sama sekali tidak ada panggung atau pagar-pagar ketat dan kokoh, sehingga keadaannya tiada mirip dengan sarang penyamun. Di atas bangunan-bangunan itu terpanjang sehelai bendera berwarna hijau dan kuning, itulah bendera yang disebut orang sebagai bendera Bengkau. Bagi Tio Sin Ho, semua penglihatan itu merupakan pengalaman baru. Belasan tahun ia berkelana, akan tetapi baru kali inilah ia merasa berkumpul dengan ratusan manusia yang nampaknya bersatu padu. Dengan penuh selidik ia mengamat-amati wajah setiap orang yang dilihatnya, mereka semua bergaul rapat sebagai sahabat. Akan tetapi, wajah mereka nampak berduka inilah aneh. Nihang Tio yang berpakaian sebagai seorang pemuda, mendapat sebuah kamar bersama Tio Sin Ho, karena mereka berdua termasuk dalam rombongan Chu Go An Chiang, pelayanannya lebih sempurna, akan tetapi hidangan yang disediakan berupa nasi putih dan sayur-mayur belaka, sama sekali tiada daging atau ikan. Cici, kata Tio Sin Ho, guru katanya berada di sini, dan kita kini pun berada di sini pula, mengapa guru tidak cepat-cepat menemui kita? Apakah mereka justru tidak menghendaki pertemuan dengan kita? Li Hang Kiao hanya mendengus, sama sekali ia tidak menjawab atau memberi keterangan. Tio Sin Ho yang kenal tabiat Li Hang Kiao, tak mau mendesak pula, akan tetapi dengan demikian ia jadi bermenung-menung seorang diri, kepalanya penuh teka-teki yang tak dapat segera menemukan jawabannya. Pada keesokan harinya, Li Hang Kiao dan Tio Sin Ho dibangunkan sebelum pagi hari tiba, setelah mandi dan makan pagi, mereka berdua berjalan-jalan menyusuri tepi keundan gunung, kali ini mereka melihat orang-orang yang cacat tubuhnya, ada yang hanya memiliki sebelah tangan atau sebelah kaki dan wajah-wajah mereka bekas kena sabetan senjata tajam, itulah suatu bukti, mereka baru saja datang dari medan pertempuran. Sebenarnya ingin Tio Sin Ho memperoleh keterangan tentang diri mereka, akan tetapi Li Hang Kiao segera membawanya pergi. Pada siang sampai petang hari, barang hidangan yang dibawa masuk ke dalam kamar melulu sayur-mayur belaka, semua ini kian menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hati Tio Sin Ho, katanya di dalam hati. Siapakah mereka yang cacat tubuhnya itu? Kenapa sekalian hadirin berwajah muram? Mereka nampaknya bergaul sangat rapat, akan tetapi selalu membungkam mulut, dan apa maksudnya hidangan yang disajikan hanya sayur-mayur belaka? Memang di atas gunung sukar mendapat daging. Tetapi pertemuan secara besar-besaran ini tidak terjadi secara kebetulan belaka. Mestinya, jauh sebelumnya mereka, sudah bersiap-siap. Masakan tiada terdapat seiris daging saja dan malam seperti kemarin, tiba lagi seseorang mengetuk pintu kamar Tio Sin Ho, berkata dari luar ambang pintu, Cukau Wacu mengundang siau hiap Tio Sin Ho, untuk menyaksikan upacara pertemuan ini, Tio Sin Ho berpaling kepada Li Hang Kiao, gadis itu menundukkan kepalanya dengan sikap acuh-ta'acuh, agaknya jauh-jauh sudah dapat menebak akan adanya undangan ini, katanya, berangkatlah jangan lupa, kau bawa pula obat pemunah racun Hian Beng Xin Kang, dan Cici Tio Sin Ho menegas. Aku dapat mengurusi diriku sendiri, jawab Li Hang Kiao dengan suara dingin. Kau tak usah memikirkan aku, percayalah, selama kau berada di sini, aku tetap mendampingimu oleh jawaban itu, hati Tio Sin Ho menjadi tenteram segera ia mengikuti pesuruh tadi, memasuki sebuah bangunan besar yang berada di tengah-tengah pesanggerahan. Cukau Ju ternyata menunggu dirinya di depan pintu pesanggerahan setelah menggabungkan diri dengan rombongannya, segera Cukau Ju itu masuk ke pesanggerahan. Begitu masuk ke dalam pesanggerahan, perhatian Tio Sin Ho terbangun, ia melihat bermacam. Macam senjata tertancap di atas tanah semacam pagar, semuanya delapan belas macam. Dan masing-masing senjata menyinarkan sinar gemerlapan oleh pantulan cahaya lilin yang dinyalakan terang-benderang, jumlah orang-orang yang berada di dalam pesanggerahan itu kurang lebih 3.000 orang. Inilah suatu jumlah yang luar biasa, mau tak mau Tio Sin Ho menjadi haram. Kenapa orang sebanyak itu bisa berkumpul di atas gunung yang sunyi sepi ini? Di tengah ruangan, Tio Sin Ho melihat rangkaian gambar sebagai hiasan dinding, setelah diamat amati sekalian gambar itu memperlihatkan lukisan tentara penjajah Mongolia bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang ditangkapnya. Di bawah lukisan itu terdapat sederat tulisan yang berbunyi, semoga Tuhan menerima arwah pendekar-pendekar peminta bangsa dan negara, membaca bunyi tulisan itu, hati Tio Sin Ho terkesiap-siapakah mereka yang disebut sebagai pendekar pencinta bangsa dan negara pemuda ini belum pernah mendengar peristiwa berdarah yang terjadi di kota raja, mereka sesungguhnya merupakan para pendekar pecinta negara dan bangsa, yang diculik dan diangkut tentara penjajah ke kota raja. Bagaimana nasib mereka hanya Tuhan sendiri yang mengetahui? Tio Sin Ho kemudian menebarkan pengelihatannya ke semua penjuru, bendera berkibar-kibar menghiasi dinding pertemuan. Terdapat pula berbagai macam alat senjata dan pakaian kuda serta topi perang, dari ruang ke ruang terdapat semuayan-semuayan yang berupa tulisan. Karena kurang jelas, tak dapat Tio Sin Ho membacanya. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah wajah para pengunjung, yang semuanya nampak guram dan berduka, pemuda itu menjadi bingung, apakah semua yang memasuki pesanggerahan wajib berduka cita? Kalau memang diwajibkan demikian, dia harus berduka cita terhadap siapa? Seorang laki-laki berperawakan tinggi kurus, tiba-tiba berdiri dari kursinya setelah membuat tanda hormat terhadap hadirin, berkatalah dia dengan suara nyaring, saudara-saudara hadirin semuanya. Marilah kita mulai bersembahyang. Semua orang lantas melakukan sembahyang, Chu Kau Chu yang bertindak menjadi imamnya, Tio Sin Ho yang sedikit banyak pernah mendapat bimbingan bersembahyang dari kedua orang tuanya, juga ikut bersembahyang. Hanya saja ia tidak mengetahui tujuan upacara sembahyang itu. Tetapi setelah orang tinggi kurus itu berkhotbah tentang gugurnya para pendekar yang diangkut tentara penjajah Mongolia, hati pemuda itu terkesiap, entah apa sebabnya, tiba-tiba hatinya bergelora, darahnya meluap, dan semangatnya berkobar-kobar. Teringat akan nasib payah bunda dan saudaranya yang mati tiada berkubur justru lantaran dikenal sebagai sepasang pendekar yang tinggi ilmu kepandainya, tak dapat lagi ia menahan air matanya, meskipun ayahnya bukan menjadi orang tangkapan pihak tentara penjajah, akan tetapi nasibnya mirip sekali dengan para pendekar yang diangkut ke kota raja, justru lantaran mereka dianggap berbahaya bagi yang sedang berkuasa. Selagi berseduh sedan, sekali lagi ia terperanjat tak kalah hadirin tiba-tiba berteriak seperti kalap, kalau di dunia ada dua matahari, bagaimana kita bisa hidup aman dan damai? Hancurkan tentara penjajah atau kita akan hancur sendiri benar. Kembalikan gunung-gunung dan pohon-pohon ku hidup. Basmi semua malapetaka dunia hidup kau cucu guanci yang hidup. Hidup tanda seru dan makin lama teriakan-teriakan itu makin kalap, masing-masing meledakan isi hatinya. Dan teringat akan lawan. Lawan ayah bundanya yang bersembunyi di belakang tabir, tanpa merasa Tio Sin Hoi ikut-ikutan berteriak seperti kalap. Orang jangkung kurus yang memimpin upacara sembahyang itu, mengangkat kedua tangannya. Hadirin yang berteriak kalap menjadi tenang kembali, apabila suara kalap tadi sudah padam, berkatalah di adegan nyaring, para utusan daerah diberi kesempatan untuk melaporkan keadaan daerahnya masing-masing, kepada Cukaucu seorang laki-laki yang duduk di sebelah barat, segera bangkit dari kursinya, berkata, musuh kita sesungguhnya adalah tentara penjajah bangsa Mongolia, karena itu sedapat mungkin kita harus mencegah terjadinya segala macam pertikaian di antara bangsa kita sendiri. Hendaklah kita sama-sama menyadari hal ini suara itu nyaring luar biasa sehingga Tio Sin Hoi jadi terkejut, sama sekali tak diduganya bahwa seseorang bisa mempunyai suara demikian nyaring. Berkata orang itu lagi, saudara-saudara seperjuangan, selagi orang itu hendak meneruskan perkataannya, tiba-tiba terdengarlah suara nyaring sambung menyambung di luar perkemahan, Panglima Li Hui Hou, utusan dari Chiang Kun Tio Suseng datang untuk memeriahkan pertemuan ini mendengar seruan itu, Cugoan Chiang bangkit dari kursinya, berkata menyambut, saudara-saudara sekalian, marilah kita sambut utusan Tio Chiang Kun semua hadirin kenal siapa Tio Suseng, dialah yang menyulutkan api pemberontakan di wilayah sebelah selatan. Pintu pesanggerahan lantas terbuka lebar. Dua orang masuk membawa dua obor besar, kemudian berjalan. Mendahului menyusur garis kiri dan garis kanan seolah-olah merupakan batas jalan. Tak lama kemudian masuklah tiga orang yang mengenakan pakaian sederhana. Yang berjalan di depan, seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun. Romanya Bengis, pakaian yang dikenakan sangat sederhana terbuat dari kain kasar, dia mengenakan sepatu rumput tanpa kaos kaki rambutnya kusut masai dan lengan bajunya nampak usang, kesan pribadinya seperti petani yang gagal dalam masa panen, akan tetapi dia sebenarnya seorang pembantu setia dari Tio Suseng, dialah Ang Sin Tio. Orang kedua yang berjalan di sebelah tengah, seorang berkulit putih tampan dan bersih. Dia seorang sastrawan berusia kurang lebih 30 tahun, namanya Li Hui Hou, si macan terbang, dialah Panglima Kesayangan Tio Suseng, yang asalnya keturunan seorang nelayan di pantai Tio Ciu, tetapi karena jasa-jasa serta kesetiaannya ia dilantik jadi Panglima. Dan orang ketiga adalah seorang laki-laki yang perawakannya agak tinggi, berkulit putih dan mengenakan pakaian seorang pelajar, usianya belum lebih 30 tahun, meskipun demikian pandang matanya berwibawa penuh, gerak-geriknya gesit. Dialah Tio Lian Cong, salah seorang keponakan Tio Suseng. Sampai di depan gambar-gambar lambang perjuangan, mereka bertiga berdiri tegak, kemudian membungkuk hormat. Itulah suatu pernyataan dukacita dan penasaran atas silangnya beberapa orang pahlawan penjuang bangsa yang tiada beritanya. Setelah itu, Panglima Li Hui Hou berkata kepada Tio Goan Chiang, Junjungan kami, Tio Pehu Tio Suseng, dengan ini menyampaikan salam perjuangan kepada Tio Chiang Kun, Junjungan kami ikut berdukacita atas silangnya beberapa orang pahlawan pencinta bangsa dan negara yang diculik. Pihak bangsa Mongolia. Rasa dukacita Junjungan kami dinyatakan dengan memaklumkan perang kepada pihak penjajah beserta para pengikutnya, kata-kata Li Hui Hou sebenarnya sederhana, tetapi kesannya menarik hati lantaran kesederhanaannya itu dia justru memperlihatkan wataknya yang tulus ikhlas dan jujur. Maka para hadirin riuh rendah bertepuk tangan. Tio Goan Chiang bangkit dari kursinya, membalas hormat dan berkata, Terima kasih. Saudara-saudara kita yang hilang diculik pihak pemerintah Mongolia, sebenarnya bukan hanya dari orang-orang Bengkau saja. Karena itu sudah sepatutnya lah kita bekerja sama dengan pihak Laskar Tio Chiang Kun, tetapi sebelum kami membicarakan hal ini, perkenankan kami mengenal nama saudara, nama Kung Li Hui Hou, bertugas sebagai panglima pada pasukan Tio Pehu Tio Chiang Kun, tetapi sebenarnya aku adalah seorang desa yang tidak mempunyai pengetahuan dalam ilmu perang, kembali lagi para hadirin mendengar betapa jujur dan tulus hati utusan dari Tio Suseng itu, sekali lagi mereka bertepuk tangan riuh. Jadi saudaralah yang terkenal dengan julukan si macan terbang kata Tio Goan Chiang, nama Hengte sangat kami kagumi. Dengan ini perkenankan kami atas nama saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan ini, untuk belum lagi Tio Goan Chiang menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Tio Kian Chong yang berdiri di sebelah kiri Li Hui Hou, melesat ke pintu, dengan melebarkan pandangnya ke arah hadirin dengan mata penuh selidik, ia bersikap menghadang. Keruan saja semua hadirin heran menyaksikan perbuatan itu, setelah kena pandang mereka berbalik mengawasi utusan yang menjadi keponakan Tio Suseng itu. Pada waktu itu, mendadak Hilah Yan Chong menudin dua orang berusia pertengahan yang duduk di antara para hadirin. Terus membentak, bukankah kalian berdua adalah orang-orangnya Tiam Tai Hiat Siu, mengapa berada di sini kata-kata itu membuat kaget sekalian hadirin semua yang hadir mengetahui bahwa Tiam Tai Hiat Siu adalah seorang pangeran pada kerajaan Mongolia yang telah membinasakan Gui Tiong Kian dan keluarga Koh, serta sekaligus menyingkirkan orang-orang yang menjadi pengikutnya Gui Tiong Kian, karena Gui Tiong Kian yang bergerak di sebelah timur untuk menentang pemerintah penjajah, dianggap Kian Hari Kian membahayakan. Sekarang para hadirin mendengar tuduhan Tio Hian Chong bahwa kedua tetamu yang berada di antara mereka adalah begundalnya Tiam Tai Hiat Siu, jelas mereka merupakan matematu dari pihak pemerintah penjajah. Benarkah tuduhan itu? Dua orang yang kena tuding itu tetap saja duduk di kursinya, yang pertama seorang laki-laki kira-kira berusia 40 tahun, mukanya licin dan sikapnya sopan sekali, perawakan tubuhnya tinggi semampai, sedang yang kedua berkulit agak hitam sehingga mengingatkan orang kepada suku bangsa Biao. Si hitam ini nampak terkejut ketika kena tuding, akan tetapi pada detik itu pula ia dapat bersikap tenang kembali ia menegar sambil tertawa lebar, mungkin Anda salah lihat, salah lihat bentak Tio Hian Chong, Bukankah Kasye Lyong Tau Su dan kawanmu itu bernama Kim Siapa? Hmm, dengan kedua teling aku sendiri aku mendengar kalian kasakusuk di rumah penginapan. Lantas kalian berdua menelusup kemari siapapun akan tahu apa maksud kalian menyelundup kemari, dengan tanda-tanda sandi, kalian akan memberi kabar kepada tentara Mongolia untuk segera menyerbu kemari. Bukankah demikian? Ya, begitulah. Kasakusukmu. Di dalam penginapan. Mendengar perkataan Tio Hian Chong, orang yang disebut Sialyong Tau Su itu segera menghunus goloknya. Lalu melompat menerjang dan segera hendak menyerang. Akan tetapi kawannya, Kim Siapa segera mencegahnya. Dengan sikap tenang, Kim Siapa berkata, Gui Tiong Kian bergerak di wilayah sebelah timur, dia membanggakan diri sebagai seorang pejuang bangsa, padahal dia bercita-cita menjadi seorang raja dengan melupakan rekan-rekan yang lain, bukankah memang pantas kalau dia dibasni suara Kim Siapa halus tetapi tajam. Katakan hanya mempunyai pengaruh besar sehingga para hadirin yang mendengar jelas menjadi berbimbang hati. Si macan terbang Li Hui Hou yang menyaksikan keadaan itu, segera ikut berkata, Siapakah kau sebenarnya? Bukankah kau telah mengabdi kepada pihak pemerintah penjajah Mongolia dan mendapat pangkat letnan sebagai seorang pengkhianat bangsa, jelas perkataanmu merupakan hasutan belaka mendengar perkataan Li Hui Hou. Letnan Kim Siapa tergugu, mulutnya nampak bergerak-gerak hendak mengucapkan kata-kata, akan tetapi berhenti di kerongkongannya. Menyaksikan hal ini Jugo Anci yang segera mendekati. Tanyanya menegas, apakah benar kau adalah seorang letnan dari tentara penjajah? Coba jawab pertanyaanku ini tak dapat letnan Kim Siapa berpura-pura dungu lebih lama lagi, segera ia mengerling kepada Sia Lyong Tau Su dan memberi isyarat meta, Sia Lyong Tau Su lantas saja meloncat ke pintu setelah itu, kini Sia Lyong Tau Su segera menyusul. Malahan dia lantas saja membabat wajah Tio Hyang Cong dengan pedangnya. Gerak-gerak Kim Siapa gesit sekali, dalam sekejap metu ia menghujani dada Tio Hyang Cong dengan tikaman-tikaman berbahaya. Utusan Tio Su sendatang ke pesanggerahan semata-mata untuk menyatakan rasa setia kawan. Sama sekali mereka tidak mempersiapkan senjata, itulah sebabnya serangkaian serangan Kim Siapa dan Sia Lyong Tau Su yang bekerja sama rapi dan cepat, membuat sekalian hadirin terperanjat dan cemas. Di antara mereka lapat-lapat seperti telah pernah mendengar nama Kim Siapa, seorang pengkhianat bangsa yang dahulu pernah tertangkap oleh pasukan Tio Su Seng, tetapi kemudian dibebaskan kembali karena bukti-bukti yang diperoleh waktu itu belum lengkap. Dengan gesit dan gerak tubuh yang lincah, Tio Hyang Cong melakukan perlawanan dengan tangan kosong. Sementara itu Tio Hyang Cong ternyata seorang berkepandaian tinggi. Dengan gerakan sebat luar biasa tangan kirinya tiba-tiba mendahului gerakan pedang Kim Siapa, ia mengendapkan tubuhnya sedikit, lalu tangan kanannya menyambar menghantam Sia Lyong Tau Su, karena tubuhnya sudah merendah maka ia tak khawatir kena tikaman pedang Kim Siapa. Menyaksikan kegesitan tubuh Tio Hyang Cong, tanpa merasa para hadirin bersorak-sorai memuji. Dengan seorang diri saja kedua tangannya dapat melabrak kedua penyerangnya dengan sekaligus. Dan kedua penyerangnya itu ternyata dapat diundurkan. Sebab apabila kaset sedikit saja, mereka pasti akan kena tercengkeram tangan perkasa Tio Hyang Cong. Kini para hadirin berubah menjadi girang dan berada di pihak Tio Hyang Cong. Tadinya, banyak di antara mereka. Yang hendak membantu, menyaksikan kegesitan dan kegagahan Tio Hyang Cong, mereka lantas saja menonton. Hebat ke perlawanan Tio Hyang Cong, kedua tangannya menyambar-nyambar tiada hentinya dengan cepat dan sebat, Kim Siapa berdua Sia Lyong Tau Su dibuat sibuk tak keruan. Mereka berdua kini sadar pula bahwa mereka yang tadinya hendak mengepung Tio Hyang Cong, kini malahan kena kepung rapat-rapat, mereka berdua tak ubah tercebur ke dalam sarang harimau yang setiap saat mengancam jiwanya. Itulah sebabnya mereka berkelahi sambil mundur perlahan-lahan. Kemudian dengan tiba-tiba merangsak maju mendesak. Maksudnya jelas, apabila Tio Hyang Cong kena didesak mundur, dengan sekali menjejakan kaki mereka hendak meloloskan diri lewat pintu depan. Akan tetapi Tio Hyang Cong bukan pendekar yang muda kena di emosi, ia berkelahi sangat hati-hati. Mula-mula membela diri, kini berbalik menyerang. Tak peduli ia bertangan kosong, nyatanya berkali-kali ia dapat merintangi maksud kedua penyerangnya dengan rapat sekali. Kedua kakinya yang teguh tetap menjaga ambang pintu, sehingga Kim Siaipa maupun Sia Lyong Tau Su tiada memperoleh kesempatan untuk bisa lolos dari penjagaannya. Dalam seribu kesibukan Kim Siaipa menjadi nekat, tangan kirinya menghunus pedang pendek, dengan demikian ia menggunakan sepasang pedang, panjang dan pendek. Kemudian merabu dan merangsak Tio Hyang Cong dengan mati-matian, ia harus bisa merobohkan lawannya itu sebelum tercapai maksudnya mendekati pintu. Sia Lyong Tau Su yang berada di sampingnya, rupanya mengerti pula maksud kawannya. Segera ia bergulingan di atas tanah dan membabat kedua kaki Tio Hyang Cong, itulah kera berkelahi yang sangat berbahaya, setiap saat Tio Hyang Cong nakal kena dikutungi. Tetapi Tio Hyang Cong nampang tenang-tenang saja, ia dapat diundurkan beberapa langkah, walaupun demikian langkahnya tidak menjadi kacau, bahkan sebentar kemudian ia berbalik dapat mendesak lagi, sehingga kedudukannya kembali seperti semula. Pertempuran mereka makin lama jadi semakin seru, bayangan mereka berkelebatan menyambar-nyambar sehingga mengaburkan penglihatan para hadirin, Kim Siaipa nampak menjadi gemas sekali, ingin dia bisa mengutungi tubuh lawan dengan cepat, oleh hasrat itu lantas saja ia merangsap maju. Tepat pada saat itu ia mendengar Sia Lyong Taw Su memekik kesakitan, pedangnya terpental ke udara dan tangannya terkulai ke bawah. Dan pada saat itu, muncullah seorang laki-laki ke dalam gelanggang menyambar pedang yang terpental ke udara. Ternyata dia adalah Hong Sam Chiu, gurunya Tio Sin Hau. Berbareng dengan terlemparnya pedang ke udara, Tio Hian Cong menendangkan kakinya. Tak ampun lagi, Sia Lyong Taw Su terjungkal roboh. Tepat pada saat itu, kaki kirinya melayang menendang Kim Siaipa pula. Kim Siaipa ternyata lebih gesit dari Sia Lyong Taw Su. Masih dapat ia meloloskan diri dari samberan kaki pedangnya berkelebat membalas menyerang, lagi-lagi yang diarahnya ke dua kaki dan tangan Tio Hian Cong. Tio Hian Cong ternyata tidak hanya perkasa dan gagah saja, akan tetapi gesit pula, ia membiarkan ujung pedang Kim Siaipa nyaris menyentuh dadanya, dan tiba-tiba ia memiringkan tubuhnya, tangannya berkelebat menyambar hulu pedang dan ditariknya dengan suatu hentakan. Keruan saja Kim Siaipa kaget setengah mati, tak dapat ia mempertahankan pedangnya, terpaksa ia melepaskannya. Dan pada saat itu tangan kirinya yang membawa pedang pendek menikam. Tio Hian Cong melihat berkelebatnya pedang pendek, cepat sekali ia memutar pedang rampasannya dan menangkis. Terang api meletik berbareng dengan suara nyaring yang mengaung-ngaung memenuhi ruangan pesanggerahan. Dan celakalah Kim Siaipa. Selagi tangannya tergetar karena adu tenaga itu, tiba-tiba saja Tio Hian Cong mengulangi serangannya lagi, dan pedang pendeknya terpental runtuh di atas tanah. Karena ia tidak bersenjata lagi, terpaksalah ia mundur dan mundur. Tio Hian Cong tertawa panjang, sambil tertawa tangan kanannya menyambar dada, Letnan Kim Siaipa mati kutu. Tubuhnya kena diangkat tinggi di udara. Di luar dugaan tangan kiri Tio Hian Cong merenggut tengkuk Kim Siaipa yang menjadi mati daya seperti menenteng suatu benda, Tio Hian Cong lantas menghadapkan orang tawanannya kepada Cugoan Chiang. Semua hadirin kagum dan memuji-muji kegagahannya Tio Hian Cong, sementara Cukawacu memerintahkan empat orang untuk membawa Kim Siaipa berdua Sialiong Tawusu keluar pesang gerahan, nasib kedua mati mati itu tidak lagi perlu diketahui. Jika tiada pertolongan hentai bertiga, tentu sekali kami bakal mengalami bencana, kata Cukawacu kepada Panglima Li Huihou, setelah itu ia memberi hormat menyatakan rasa terima kasihnya. Buru-buru Panglima Li Huihou membalas hormatnya. Akaha, itu pun hanya secara kebetulan saja, selama di tengah jalan kami melihat dua orang tadi yang gerak-geriknya sangat mencurigakan selagi mereka menginapi. Kami bertiga telah mengintainya, kesudahannya kami segera mengetahui dan mengenal siapa mereka sebenarnya. Rupanya mereka berdua belum insyaf kalau kami intai, sehingga berbicara kasak kusuk dengan leluasa. Sementara Cukawacu berbicara dengan Panglima Li Hui, Hou, Ong Sam Chiu mendekati Tio Hian Chong, mereka berdua saling berangkulan, dan tak kalah Li Huihou dibawa oleh Cukawacu untuk membicarakan masalah-masalah yang resmi, maka Ong Sam Chiu mengajak Tio Hian Chong keluar pesanggerahan, katanya sambil berjalan mencari tempat yang sepi, Tio Kong Chiu, walaupun kita baru bertemu lagi, tetapi rasanya seperti baru saja kemarin kita berpisah, Aku justru merasa kangen sekali setelah sekarang kita bertemu lagi, rasa hatiku girang bukan main sahut Tio Hian Chong. Ong Sam Chiu tertawa lebar. Katanya, sesungguhnya, aku juga girang sekali. Tetapi apa kabarnya dengan Ciu Siut Po Jin? Cip Siut Po Jin adalah gurunya Tio Hian Chong, sekaligus merupakan pembantu utama gerakan Tio Suseng yang bertindak sebagai penasehat Memperoleh pertanyaan itu, wajah Tio Hian Chong berubah sahutnya, guruku telah gugur di medang perang, beberapa bulan yang lalu, tatkala itu Chau Akim Chong menyusul, setelah saling memberi hormat, baik Chau Akim Chong maupun kakak seperguruannya Oh Sam Chiu, segera menuturkan dan menerangkan maksudnya Sudah satu tahun Tio Sin Ho belajar kepada mereka berempat, tetapi karena mereka merasa tidak memadai untuk menjadi guru dari anak itu, maka mereka bermaksud hendak meminta bantuan Cip Siut Po Jin untuk mendidiknya Tetapi karena sekarang mereka mengetahui bahwa Cip Siut Po Jin telah binasa, maka mereka bermaksud menyerahkan Tio Sin Ho kepada Tio Hian Chong Anak itu mempunyai masa depan gemilang, kami Berempat telah mencoba mendidik dalam hal ilmu pengetahuan dan ilmu kepandayan Otaknya sangat terang dan bakatnya sangat baik sekali, daya ingatannya jauh melebih kami berempat Baru satu tahun dia belajar kepada kami, kepandayan kami sudah dihirupnya habis Dia masih sangat muda, sedangkan banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini belum diketahuinya dan diisyafinya Kami berempat berpendapat bahwa apabila anak itu berada di bawah asuhan Tio Chiang Kun, akan memperoleh kemajuan pesat Sebaliknya apabila tetap di tangan kami, sukar sekali ia memperoleh kemajuan Demikian Ong Sam Chiu menambahkan perkataannya Mendengar alasan Ong Sam Chiu, maka Tio Hian Chong diam menimbang-nimbang Sejenak kemudian berkata, jadi Jiu Yai mengharap aku mendidiknya Ong Sam Chiu Berdua Chau Akim Song manggut berbareng Sahut Ong Sam Chiu, kami tadi memperoleh kesempatan menyaksikan ilmu kepandayan Hian Teh Ternyata ilmu kepandayan Hian Teh 10 kali lipat tingginya daripada ilmu kepandayan kami berempat Itulah sebabnya apabila Hian Teh tidak keberatan untuk menerima dia sebagai murid Pasti kami merasa sangat kelembira dan berterima kasih sekali Setelah berkata demikian, Ong Sam Chiu berdua Chau Akim Song lalu membungkuk hormat Keruan saja Tio Hian Chong menjadi tersipu, cepat-cepat ia membalas hormat Ujarnya, Jiu Yai sangat menghargai aku, sudah sepantasnya bila aku menerimanya Hanya sayang, sekarang ini aku berada dalam laskar perjuangan Tio Pahu, Shang dan malam tiada waktu tertentu Setiap kali aku dikirimkan ke medan perang melakukan tugas, seringkali pula aku bertempur melawan tentara penjajah Entah berapa lama lagi umurku, itulah sebabnya, meskipun aku membawa murid Jiu Yai, akan banyak gagalnya Daripada hasilnya Sebab, sama sekali aku tidak mempunyai waktu luang untuk mendidiknya Selain itu, keselamatannya selalu terancam, alasan itu masuk akal, sehingga Ong Sam Chiu maupun Chau Akim Song menjadi putus asa Dan melihat mereka berputus asa, Tio Hian Chong menjadi gelisah, katanya tak jelas seolah-olah kepada dirinya sendiri Ada seorang sakti yang memiliki ilmu kepandaian seratus kali lipat daripada aku Jika dia sudi menerima murid Jiu Yai, benar-benar merupakan karunia Tuhan Sampai di situ mendadak saja ia menggoyangkan kepalanya Lalu berkata lagi, tidak Tidak mungkin ini tak mungkin bisa terjadi Ong Sam Chiu berdua heran Chau Akim Song lantas saja minta keterangan Siapakah orang itu itulah orang aneh yang kusebutkan tadi Jawab Tio Hian Chong, kepandaian Ria tiada batasnya Dia hanya mengajarku selama enam bulan saja Tapi meskipun demikian, aku sudah dapat memiliki kepandaian seperti sekarang Padahal apa yang kuarisi itu, barulah kulitnya saja Siapakah orang aneh itu Coba Kim Liyong menegas, suaranya bernada girang bukan kepalang Dia aneh tabiatnya, Tio Hian Chong memberikan keterangan Dia mengajarku ilmu kepandaian Tetapi dia melarangku menyebutnya sebagai guru Dia pun melarangku memberitahukan kepada siapa saja tentang nama dan tempatnya Itulah sebabnya hatiku berbimbang-bimbang Apakah dia sudi menerima murid Jiu Ye sebagai muridnya Dimanakah tempat tinggal orang aneh itu Ong Sam Chiu ikut mengajukan pertanyaan Tadi sudah ku katakan, aku dilarang menyebutkannya Dan sebenarnya aku sendiri tidak tahu Agaknya dia tidak Mempunyai tempat tinggal yang tetap Mungkin sekali dia seorang perantau yang berjalan dari tempat ke tempat Datang dan pergi seenaknya saja Kemana perginya dan kapan datangnya tidak pernah memberi kabar kepadaku Ong Sam Chiu berdua merasa kewalahan memperoleh keterangan dari Tio Hian Chong Sekarang tinggal satu usaha lagi Yakni dengan memanggil Tio Sin Ho menghadap Anak itu lantas diperkenalkan kepada Tio Hian Chong Senang Tio Hian Chong melihat pemuda itu Yang beroman cakep, bertubuh sehat dan memiliki marga sama seperti dirinya Tak kala ia minta keterangan sampai di mana Tio Sin Ho belajar kepada Ong Sam Chiu berempat Anak itu segera dapat menjawab dengan rapi sekali Tiba-tiba bertanyalah Tio Sin Ho dengan tak segan-segan lagi kepada Tio Hian Chong Tio Susiok, tak kala Susiok merobohkan dua matemat, tadi Pukulan apakah yang Susiok gunakan Tio Hian Chong tertawa lebar? Tak pernah disangkanya, anak itu memperhatikan Jawabnya, itu adalah pukulan Hok Hong Chiang Hari mau mendekam, salah di satu pecahan dari secaplak lukim na hoat Mengapa begitu cepat dan dasyat? Tanda tanya kedua mataku sampai tak sanggup mengikuti gerakannya Ujar Tio Sin Ho, apakah kau ingin mempelajari ilmu pukulan itu? Tentu saja tawaran itu menggirangkan benar Tio Sin Ho seorang anak yang cerdas pula Lantas saja ia menyahut Jika Tio Susiok sudi mengajariku Aku girang sekali Tio Hian Chong menoleh kepada Ong Sam Chiu Katanya kemudian, setelah pertemuan ini Aku ditugaskan Tio Pehu untuk Tetap hadir di antara saudara-saudara seperjuangan seminggu atau dua minggu Biarlah kesempatan ini ku pergunakan untuk menurunkan beberapa jurus ilmu kepada murid Jiu Yaito Ako Tentu saja Ong Sam Chiu berdua girang bukan kepalang Cepat-cepat mereka mengaturkan terima kasih sedang Tio Sin Ho lantas pula membungkuk hormat Pada hari ketiga pertemuan resmi, boleh dikatakan sudah selesai Antara Liyah Weihou dan Cukawcu telah terjadi kata sepakat Untuk mengadakan perserikatan, masing-masing pihak bertekad hendak menggempur pihak pemerintah penjajah Sampai bangsa Mongolia dapat diusir seluruhnya dari daratan Cina Maka dengan tercapainya kata sepakat itu, pada hari keempat pertemuan antarangkatan dibubarkan Cukawcu segera mengantarkan para tetamu untuk berpisahan Mereka pulang dengan puas dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan Membuat sekitar tempat yang sunyi sepi itu lantas saja tergetar kena perbawanya Liyah Weihou pulang ke daerahnya beserta Ang Sin Tiu Sedangkan Tio Hian Chong tetap berada di atas gunung menemani Cukawcu Dan Oh Sam Chiu berampat selalu menemani sebaliknya selama hari-hari itu Tio Sin Ho mencari di mana beradanya Li Hang Kiao Tio Sin Ho menyadari apa sebab keempat gunungnya tiba-tiba menyerahkan dirinya kepada Tio Hian Chong Itu semua berkat pengaruh Li Hang Kiao Gadis yang selalu bersikap rahasia itu, Kian menjadi teka-teki besar baginya Siapakah sesungguhnya Li Hang Kiao? Pastilah dia bukan seorang gadis mirangan Di atas meja, ia menemukan sepucuk surat sederhana saja bunyinya Begini bunyi surat itu, Adiku Sin Ho Aku telah mendengar kabar dari keempat keurumu, hatiku girang bukan kepalang Belajarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa obat pemunah racun Hian Beng Sin Chi Yang setiap kali kau harus menelannya, dan jangan sampai kau buang Terharu dan geli, Tio Sin Ho yang membaca surat Li Hang Kiao, dibuang Dan teringat akan jasa-jasa Li Hang Kiao yang merawat dirinya begitu cermat dan sabar Membuat hatinya sangat pilu, saya umpama tidak teringat bahwa apa yang dilakukan itu Semata metu sebagai persiapan balas dendam demi ketenteraman arwah ayah ibunya Pastilah dia sudah turun gunung untuk mencari gadis itu Apabila gadis itu kembali ke lembah Ong Tiap San pada malam itu Ia tidur sekamar dengan keempat gurunya Waktu itu panitia pertemuan masih sibuk membereskan perkemahan Karena itu masing-masing sibuk dalam urusannya sendiri Tio Hian Chong yang memperoleh kamar di depan kamar Tio Sin Ho dan guru-gurunya Datang menyambangi Kata pemuda gagah itu Sui eto aku sekalian Begitu aku melihat muka murid kalian Hatiku sangat tertarik Aku mempunyai kesan bahwa Teruskan, Hian Tue Kata Ong Sam Chiu karena melihat Tio Hian Chong ragu-ragu Rupanya dia telah memperoleh dasar-dasar ilmu sakti butong pei Ini sangat memudahkan untuk ia menerima ajaran jurus-jurus sakti yang ku peroleh dari orang aneh itu Sebab orang aneh itu sesungguhnya mewariskan rahasia inti ilmu saktinya kepadaku Sebab itu aku akan meniru dan mencontoh kalau menurunkan ajarannya kepadaku dahulu Akan tetapi tentu saja aku tak dapat membuat anak itu bisa mewarisi dengan sempurna Lantaran waktunya sangat sempit Namun di atas segalanya ini masih ada Tuhan yang maha pengasih Selain itu masih ada harapan lagi yang boleh kita andalkan Yakni bakat dan pembawaan, kerajinan serta keuletan calon pewarisnya Menimbang semuanya itu, perkenankan aku mengundang namanya saja daripada sebagai guru dan murid Sebab nyatanya, tak dapat aku berjanji akan terus-menerus meniliknya Alasan Hian Tue kurang tepat Ujar Ong Sam Chiu, apabila Sin Hou sudah menerima ajaran dari Hian Tue Satu atau dua jurus saja artinya dia sudah menjadi muridmu Dan Hian Tue berhak menyebut diri sebagai gurunya Tio Hian Chong dapat menerima alasan Ong Sam Chiu Akan tetapi pendiriannya tak dapat diubahnya lagi Tetap saja ia hanya mengakui dirinya sebagai paman angkat saja Sedangkan Sin Hou sebagai anak angkatnya Karena itu Ong Sam Chiu berempat terpaksa menerima keputusan itu Mereka berempat tahu bahwa Tio Hian Chong akan menurunkan warisan-warisan ilmu sakti tinggi Yang tentu saja tak boleh dilihat seseorang Itulah sebabnya Ong Sam Chiu berempat segera berpindah kamar Dan Sin Hou tidur sekamar dengan Tio Hian Chong Tio Hian Chong menunggu sampai mereka berampat masuk ke dalam kamarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!